Unicorn Zombie Apocalypse Hey yo! Halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes Kita nge-game sambil santai-santai Dan di video kali ini guys ya Gue pengen ngebahas seputar event Yang baru aja rilis pertanggal 1 ini Dan menurut gue ini event yang menarik guys ya Dan menurut gue juga Ini event lebih bagus Daripada event anniversary Gak tau itu ya menurut gue Menurut kalian gimana guys? Kalian komen di bawah Apakah event ini lebih GG Gaming kan Daripada event anniversary sebelumnya? Ya langsung aja komen di bawah ya Gue pengen tau pendapat kalian Dan pure video kali ini gue bakal ngebahas Event Saitama Days Gak ada yang lain-lain yang gue bahas ya Apakah kalian wajib menjalankan event ini? Apakah event ini worth itu untuk menjalankan? Dan yang new player apakah wajib? Terus vitality kalian apakah worth it untuk dibakar disini ya? Kita bahas semuanya lah pokoknya ya Ini jujur gue belum tau apa-apa Jadi kita belajarnya bareng-bareng ya Kita mulai dari si ini dulu kali ya Shopping Street Draw Dapet figurin Sama dapet apa nih? Gak kelihatan ya statusnya ya Statusnya tidak kelihatan guys Oh kelihatan nih Select to one gear One orange formal gear Cuman gitu doang ya One orange formal gear Lumayan sih gear orangnya Cuman statusnya itu loh Kalau defense bagaimana ini yang gue mau sebenarnya Cus! Nah ini cuy Cocok nih ini Ah ini harus gue mainin Fix Waduh rewardnya guys Wah rewardnya gila ini coy Tapi ini first second Aduh apa ini pasti yang juara-juara gitu ya Ini pasti yang juara-juara gitu ya Ini coba gue iseng draw ya Gue iseng draw Inklusif tiket Oke Oke berarti belum bisa ya Berarti Kita belum bisa sampai ke situ dulu Mall bargain Nah ini yang gue suka nih Yang bisa tukar-tukar begini coy Yang mau gue kejar ya Ini langsung aja nih Langsung aja gue beli ya Biasanya gue kalau ada event Gue Biasanya langsung belinya gini coy Nah 195 diamond Gue korbarkan Hanya untuk tiket Jadi kalian jangan pernah ragu Untuk menghabiskan diamond kalian Untuk vitality Di event-event Yang disediakan One Punch Man The Strongest ini ya To do list Nah ini Biasanya event daily Yang harus kalian lakukan Finish one normal Blah-blah-blah Segala macem Nanti dapetnya ini Terus Berarti ini udah Ini ya Ini daily-nya Ini buat tukar reward-nya Ini biasanya Side reward Terus long lost battle Nah ini biasanya yang boss-bossnya ya Bossnya kita tes aja langsung Pake Langsung line-up pertama Loh kok Line-up gue culun-culun guys Line-up GG gue mana Wadih D-ban coy Loh kok gini line-upnya Wah parah Damage bonus Exchange Bisa dapet ini Oke oke Sebelum kita ke boss Kita ke street patrol dulu ya Ini bakal gue cut videonya Gue bakal mainin dulu Ampe akhir Nanti kalo udah ampe akhir Baru Kita lanjut lagi bahas ya Karena kalo misalkan Gue liatin ke kalian semua Bakal panjang banget sih Oke Oke guys gue baru aja kelar Semua stage-nya Yang di normal Gue udah ampe akhir Dan yang di hard juga Gue baru aja kelar ya Ini langsung aja Gue claim Dan disini Dapet ini ya Quest point yang buat Ditukarkan di Yang tadi Yang bisa ditukar-tukar itu ya Gue gak tau namanya apa Tadi ya Mal-mal apa gitu ya Pokoknya misalnya ditukar-tukarin Itu dapetnya dari Stage-stage ini Dan menurut gue Setelah kalian kelarkan Semua ini Kalian tinggal Ngesweep-sweep aja Nah contohnya seperti ini ya Langsung aja gue sweep Ini ada bedanya gak nih Kayaknya harusnya ada bedanya guys ya Karena ini boss yang terakhir Dan ini boss yang Biasa aja gitu Biasanya boss terakhir tuh Lebih Ngabisin banyak stamina Tapi rewardnya lebih banyak Nah ini juga bisa di reset Sebanyak 4 kali Dan ini ya gue satu-satu aja gitu Kayaknya lebih bagus Kalian ngesweepnya Misalkan udah selesai semua nih Pengen dapetin quest pointnya lagi nih Kalian ngesweepnya kayaknya di akhir aja sih Menurut gue ya Nah Kan mantep nih Dapetnya banyak Nah ini vitality gue udah abis ludes Mungkin nanti gue bakal pake Saitama Investigation gue Buat dapetin vitality Kita tunggu aja Liat nanti ya Kalau misalkan vitality gue kurang Ya gue bakal pake Saitama Investigation gitu Oke kurang lebih seperti itu Untuk pembahasan street patrolnya To do listnya Nah ini biasanya langsung kelar nih Ada beberapa yang kelar nih pasti Oh day one nya Finish one normal Long loss battle Apa nih Oh ini ya normal ya Kita langsung coba aja deh ini Kita langsung coba aja deh Ini masa pakenya begini sih Yaudah lah ya Disuruh pakenya begini guys Yaudah kita pake gini aja nih Ini kita pake Corgenus aja Biar ada keroconya cuy Mantap ya Kembali ke Meta Beast King Dan Amai Mas Gila gila mantep cuy Ini kita basic hit Oh nah gini aja udah Jebret 700.000 Gila kangen banget ya Meta Beast King Dan Amai Mas cuy 1 juta Tuh follow up Gila dasyat Dasyat sekali ya Meta Beast King Dan Amai Mas Semua yang MPP Beast King Mantep-mantep-mantep Ini kita ada di rank 73 Lagi aneh banget guys Exchange Terus cara dapet coinnya gimana ini ya Ranking reward Wih dapet yang ini coy Mau gue ini spesialis figurin Seribu diamond Serius Kayak serius baru bisa pake SSR SSR, SSR plus kita deh guys Kalau udah yang serius ya Ini kita coba challenge lagi Kita gas challenge lagi Terus kita skip aja Skip Berapa? Beast King ya Emang Beast King sih GG Gaming coy Challenge target Wow ini dapet coinnya dari sini ya Kalian kelar-kelarin ini Nanti kalian bisa dapet Damage bonusnya Yang bisa kalian pilih disini Ini damage bonusnya pak Grand 15% Baris waktu All allies Lasting for to hold battle Ini bagus sih Lasting for to hold battle Cuy Gila Lumayan banget ya Nanti itu tinggal disesuaikan aja Kalian maunya yang apa Dan menurut kalian yang maksimal apa Di line up kalian ya Gak bisa dilihat lagi mereka line upnya pake apa Gila sih Ini pasti udah sultan-sultan semua Ini BGLCS aja Gila Gokil Kurang lebih seperti itu Untuk long loss battle Tuh tulisnya Kelar Mantap Day 1 gue udah kelar semua ya Ini bisa di claim Draw token juga bisa Draw token nih Harus berapa ya Gak ada tulisannya harus berapa guys Special price Nantilah kita bikin kontennya lagi ya Buat nge-draw ini Gue kumpulin sampe hari akhir nanti Langsung aja kita tukar ya Oke Disini saran gue Untuk new player ya New player lagi dan lagi New server Ini wajib banget Pake banget banget ya Gear orange harga mati Buat di new server Buat ngejar status Ih ini dikit juga Oh ada section B nya Wow Oke Untuk di section A Jelas gear orange Terus ini draw token juga bagus Buat nge-draw reward-reward yang tadi Yang gue belum cukup tiketnya Terus reverse card Gak terlalu recommend Buat new player Paling kurang lebih itu sih Dua ini buat new server Terus langsung pindah ke section B Black ticket wajib Ini gear orange lagi ya Utama kan gear orange cuy Gear orange tuh bener-bener value nya gede banget Terus black ticket Supply token juga bagus Buat tabungan Kartu bintang Terus section C Nah ini jelas ya Tapi claim Day 7 baru bisa nge-claim Gear orange lagi sama ini Shuriken ticket Kurang lebih itu ya Kalo buat old player gue lebih ke ini sih Ke reverse card Terus ini figurin platinum Ini gear orange gue gak pake Terus Ini dua ini Sama black ticket Terus di section C nya sih Yang udah pasti ya ini ya Shuriken ticket Sama sisanya Terserah draw token juga sih kayaknya Ini gue pengen coba draw token dulu deh Gue pengen coba draw token dulu 10 dulu deh 7777 Mungkin baru 7 baru bisa nih Kita nge-gacha ya Wah dapetnya 14 coy Gue pikir 7 tuh 7 biji ya Gue pencet keluar lagi Saitama day Nah coba Oh iya Berapa nih kepakenya Loh kok 1 doang Tadi kagak cukup Eh tadi 17 ya 12 Oh pakenya 5 coy Pakenya 5-5 Pantes gak cukup tadi ya Tapi dapetnya 1 biji 1 biji guys Wih Gila Dapet Yang gue mau langsung dapet loh Gokil 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 Mantap Langsung dapet Gg Gaming guys Ini baru Lagi ngejelasin ke kalian Langsung dapet Contohnya Langsung dicontohkan Mendapatkan Ini gue tuker black ticket Black ticket gue ada 240 Terus Gue inilah Nah Ini udah jelas Harga mati buat gue Ini juga nih Nah Mantep Ada 200 lagi Boss token Nanti dululah Boss token Nanti dulu kita kejarnya Nanti Reverse card Ini gue butuh banget Reverse card Jadi bakal gue ambil Sisanya Ini aja deh Oke Kita tutup dengan gacha Situ aja ya Untuk eventnya ya Ciu Jebret Omnichess Omnichess juga termasuk Yang GG gak Oh iya coy First ya Lumayan banget coy Ini gila Gokil Gokil Nah ini vitalitynya Wajib banget sih Kalian habisin disini ya Dapet star ascensi Gokil banget ya Dapet star ascensi Star ascensi Oh udah abis star ascensinya Si sayang kerucu-kerucu nih ya Special price nya ini sih Permain figure buat apa Gue udah punya kayaknya deh Kayaknya ya Ini lebih bagus ini malah Daripada yang special ya Yang first nya lebih worth it Menurut gue Oke Kurang lebih seperti itu Untuk event ya Semoga kalian Mengerti apa yang gue jelaskan Dan Kalian kerjakan semuanya Wajib banget sih Ini bagus banget eventnya Lebih bagus daripada Anniversary kedua Itu no debat No kecot sih Gila Bagus banget ini eventnya serius Oke Kalau bikin event tuh kayak gini Kayak finger pun ya Yang bener dikit gitu Kayak bikin event Kayak kemarin Gak jelas Suruh top up Awaken king top up Ini top up Ini free to play kan enak Dapet begini bahagia tuh Bisa milih kan Gue pilih damage Jelas Bisa milih gak Wah cus lagi Gila Gokil Jelas sharp sword lah Mimpi apa coy Gak milih sharp sword Gokil Gokil Ini juga apa nih Oh ini ntar aja ya Sesuai kebutuhan Nah red gear Terus kalian buka red gear Gue butuh drive Atau ninja Drive Ninja Cakep Dapet ninja Langsung aja kita upgrade ya Langsung aja kita upgrade Eh belum Belum ini Belum gue pake lagi Ninja filter tuh Kalau ninja tuh Dimana ya Ninja Ninja itu Aduh Gimana sih cara ngeceknya Gue lupa lagi Filter HP HP bonus Kita kesini dulu deh Machine Machine Yang ninja mana ya Kayaknya gue punya deh Satu lagi yang ke ninja Suka aloi Bengku Kacdok Ini Ini ice Nah ini ke ninja nih Aduh tapi ini Stat 7% nya sayang banget Gila kalau gue lepas Ada lagi gak Yang ninja gitu Nah ini ninja ya Ini ke ninja juga Berarti gue harus reset ini ya Harus gue reset ini Kalau gak nanti ini HP nya hilang guys Gue udah pernah coba Masalahnya Di bawahnya kan ada substatenya Substatenya hilang gila Ini sayang banget Udah bagus banget Masalahnya Oke ini kita reset aja dulu ya Hilang Hilangnya berapa nih Gila hilangnya Banyak banget Oke kita reset dulu Revert Damanya makan banyak nih pasti Ini ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Lima bintang Oh Seratus lah jelas Gila Hilangnya banyak banget itu Nah terus kita kesini HP HP bonus Terus ke yang ninja tadi Dipakai sama si Genos Enchance to ninja Kita replace Kita Enchance dulu ya Baru bisa di advance Sampai berapa ya Oh ini Bisa di advance ya Nah Dapet ninja Buka butuh Gue pake ninja Coi setnya Mantap Ya cuman bisa di upgrade sekali doang ya Sambil berjalannya waktulah Ascension Ampe bintang lima tadi ya Satu Dua Tiga Empat Lima Cakep Dah Beres Beuh Ninja 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 Cakep banget ya Jadi berkurang sih Ininya HPnya ya Karena Ini ya Masih level lima juga Terus Tadi bawahnya kan ada 7%nya Ini gak ada Yang ada 7%nya Gue taruh di Genos aja sekarang HP HP bonus Nah Ini mungkin nanti buat gue Ketsu ya Mungkin Gak tau deh Kita lihat nanti aja Kedepannya gimana Yang penting ini udah set ninja aja nih Nambah ATK HP 10% Speed 12% Tinggal satu lagi ninja Gira sih gue belum punya ya Yang HP HP% Terus ninja Tuh Machine drive Machine Machine Nice Mudah-mudahan sih dapet sih nanti Kedepannya Bisa kita Ascension gak Eh Refine nya Masih pake 3 Coy Mahal banget Gila Mahal 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 Bp nya gak turun Gak turun-turun banyak sih Oke lah Kurang lebih seperti itu Untuk konten kali ini Semoga kalian terhibur Dan senang dengan konten-konten gue Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe Untuk membangun channel ini Lebih lanjut lagi See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.